Bantu teman-teman guru dalam rangka pelayanan terhadap anggota lain. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bermanfaat untuk teman-teman guru secara khusus di Kabupaten Kapuas secara umum seluruh Indonesia. Para peserta webinar yang saya hormati, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Kak Deni, Ketua Kabupaten BG Rikapuas, Kalimantan Tengah. Saya melihat tadi pesertanya cukup bervariasi dari seluruh Indonesia, yang dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa, banyak sekali ya. Tentunya juga dari Kalimantan yang jauh-jauh juga bergabung. Ini menunjukkan bahwa materi yang kita hadirkan memang betul-betul bermanfaat dan berguna bagi guru terutama. Bapak-Ibu yang saya hormati, tidak lupa kita panjatkan rasa puji syukur kerajaan Tuhan Yang Maha Esa atas limpa nikmat dan karunianya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di layar webinar ini dalam keadaan sehat wafiat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, memberikan dampak positif untuk kemajuan pendidikan yang kita ambani. Bapak-Ibu webinar kali ini yang diselenggarakan oleh sayap organisasi PGRI TSLCC Kabupaten Kapuas yang kesekian kalinya mendengarkan kegiatan dengan harapan keberadaan TSLCC ini betul-betul bermanfaat ya buat anggotanya. Kita tahu bahwa TSLCC itu perangkat organisasi yang memang membidangi pelatihan dan peningkatan kompetensi guru lah intinya seperti itu. Nah sehingga peranannya sangat strategis di era yang menuntut kemajuan guru tentunya guru akan mencari kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai sehingga kehadiran PSLCC ini betul-betul bermanfaat bagi anggota PGRI. Tentunya tidak hanya webinar tentunya. Kan ada kegiatan-kegiatan lain yang saya harapkan bisa diagindakan oleh PSLCC, PGRI Kabupaten Kapuas sehingga seluruh kebutuhan guru itu bisa terpenuhi. Setidaknya keberadaan PSLCC ini sangat membantu program Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas untuk melayani para guru. Nah ini sebuah kegiatan yang kami dari pengurus Kabupaten sangat memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja teman-teman yang bentuknya ini merupakan langkah-langkah yang strategis ya. Kami memang menyiapkan teman-teman PSLCC ini nantinya akan meregenerasikan kepengurusan PGRI di masa yang akan datang. Karena notabene-nya adalah teman-teman guru yang masih muda dan ini adalah salah satu cara kami untuk menyiapkan generasi berikutnya untuk memimpin PGRI tentunya. dengan bekal atau menyanggarakan kegiatan-kegiatan ini semakin menambah pengalaman teman-teman dalam melayani guru-guru tentunya itu. Ini penting karena kalau tidak kami siapkan regenerasinya nanti PGRI akan kehilangan pemimpin-pemimpin masa depan. Yang kita harapkan pemimpin-pemimpin ke depan lebih kompeten lebih produktif lebih menguasai kebutuhan guru-guru dan tentu saja diperlukan pengalaman di lapangan yang yang luas sehingga nanti ketika pada giliran yang memimpin sebuah organisasi bisa lebih baik daripada sebelumnya. Bapak-Ibu yang saya hormati tema kegiatan webinar kali ini memang betul dibutuhkan setidaknya kemudian Januari ini semua guru harus merencanakan pengelolaan kinerjanya sehingga kegiatan ini bisa membantu teman-teman guru yang mungkin sudah pernah mendapatkan pelatihan mendapatkan kegiatan penyusunan SKP ini dengan kegiatan malam ini tentunya akan memperkaya dan akan menyempurnakan apa yang sudah Bapak-Ibu miliki sehingga pada waktu yang sudah ditentukan Bapak-Ibu sudah bisa menyusun perencanaan pengelolaan SKP dengan baik dan benar tentunya nah oleh karena itu kami berharap dalam kesempatan ini nantinya para narasumber akan memberikan bimbingan atau apa namanya coaching begitu ya sehingga kesulitan-kesulitan Bapak-Ibu dalam merencanakan SKP-nya bisa teratasi semoga selain ini nanti PSSCC juga bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan atau diklat dan sebagainya pasca penyusunan perencanaan ini karena pada bulan ini kita merencanakan bulan depan kita sudah mulai melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan tentunya kalau untuk pengembangan kompetensi atau peningkatan kompetensi tentunya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kegiatan-kegiatan webinar workshop dan sebagainya di samping itu pesan saya ketika Bapak Ibu merencanakan memang harus berdiskusi berkolaborasi dengan atasan dan teman sejawat di satuan pendidikan masing-masing sehingga ada sinergitas kegiatan di satuan pendidikan sehingga akan mempermudah pelaksanaan atau implementasi kinerja Bapak Ibu nantinya terutama dalam menyiapkan bukti dukungnya sehingga satu kali kerja bisa bareng-bareng dan itu akan memperingan kerja kita di lapangan Bapak Ibu yang saya hormati karena waktu kita sangat pendek kita hanya punya waktu satu setengah atau dua jam untuk itu kami tidak berpanjang lebar kami nantinya silakan untuk dibimbing oleh mentor atau narasumber sehingga tujuan Bapak Ibu mengikuti webinar itu belum-betul tercapai mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan mengharapkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala kegiatan webinar pengelolaan e-kinerja berbasis PMM yang bisa dengarakan oleh PSLCC PGRI Kabupaten Kapuas selasa 16 Januari 2024 saya nyatakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan nyatakan dibuka secara resmi demikian yang bisa saya sampaikan selamat berwebinar semoga berdampak positif untuk pendidikan kita semuanya babilahi taufiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Bapak dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan ruangan jika memang ada kegiatan yang lain namun jika Bapak berkenan juga kami mempersilahkan Bapak untuk mempersamai kami foto dulu kah Bu Aris dengan Bapak Adeni Boleh Ayo Ayo Bapak Ibu silahkan yang bisa menyalakan kamera kita foto bersama dengan Bapak Adeni dan arah sumber kita Oke tidak boleh pakai jari ya Bapak Ibu 1 2 3 sebentar saya kirim dulu sekali lagi sekali lagi Bapak Ibu terakhir 1 2 3 oke sudah Bu terima kasih Bapak silahkan ya saya mungkin off cam cuma saya mengikuti saran aja karena ada tamu terima kasih ya Bu Aris dan teman-teman selamat berbagi baik Bapak baik Bapak Ibu dari tadi saya mendapatkan chat yang bertanya kalau misalnya lewat zoom itu lewat zoom lewat youtube itu gimana nanti tenang saja Bapak Ibu di akhir kegiatan nanti akan ada absensi ada barcode juga yang kami bagikan nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar kemarin bisa scanning barcode juga bisa klik link absensi sehingga Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat tentunya dengan memenuhi perseratan yang kami minta dalam link tadi begitu oke Bapak Ibu sekalian pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang dan ini juga berlaku untuk ekinerja PMM yang sedang panas-panasnya dibicarakan Bapak Ibu berbicara mengenai ekinerja di PMM di luar sana ada banyak sekali berita hoax yang ketebaran seperti misalnya guru katanya tidak punya waktu lagi buat diri sendiri Bapak Ibu untuk keluarga juga tidak punya katanya waktu pagi buat ngajar malam buat webinar beritanya konon seperti itu kemudian ada juga berita hoax tentang sertifikat yang hanya berlaku dari bulan Januari luar biasa ada juga berita yang mengatakan bahwa batas waktu ekinerja tanggal 20 Januari aduh banyak sekali Bapak Ibu berita hoax seperti tebaran dan malam hari ini tentunya akan diluruskan oleh narasumber kita Bapak Gufron SPD izin untuk memperkenalkan narasumber kita Bapak Gufron SPD ini mengajar aktif Bapak Ibu di SMK Negeri 2 Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah beliau memiliki serentetan luar biasa prestasi Bapak Ibu yang pertama adalah Duta Teknologi Kamdik Putri Stek Kalimantan Tengah tahun 2023 kemudian juara terbaik pertama GTK SMK Inovasi Kalimantan Tengah tahun 2023 juara ketiga guru SMK berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah terbaik kedua GTK Inovatif tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan guru penggerak angkatan 7 Bapak Ibu luar biasa sekali dan malam hari ini beliau berkenan untuk belajar berbagi bersama dengan kita tidak berlama-lama kita sambut narasumber kita Bapak Gufron SPD disilahkan baik terima kasih Bu Aris mohon izin teman-teman disini sifatnya berbagi ya Bapak Ibu apa yang sudah saya dapatkan saya pahami nanti akan saya sampaikan dan mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang berbeda yang ingin kita luruskan nanti kita akan lanjutkan dengan berdiskusi bersama Bapak Ibu baik kita langsung saja Bapak Ibu izin share screen baik apakah sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu Bu Aris masih proses Pak kita tunggu sebentar mungkin ya sudah terlihat belum atau masih proses dari tempat saya belum terlihat dari tempat Mbak Ali atau Pak Agni gimana masih belum terlihat Bu Aris saya coba ulang lagi ya oke 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 bagaimana Bapak Ibu belum sudah masih belum Pak oke masih belum ya oke ini mungkin gara-gara hujan cuaca hujan disini berturut-turut setiap sore terjadi kesalahan sebentar Bu oke saya tutup sebentar ya gimana sudah terlihat belum Bu oke ya siap sudah ya oke deh nah ini sudah fullscreen ya ya sudah Pak baik Bapak Ibu izinkan saya mewakili dari teman-teman PSLCC Kabupaten Kapuas untuk berbagi ya Bapak Ibu bukan menggurui tentang pengelolaan kinerja di PMM sendiri nah apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar pengelolaan kinerja ya di PMM lagi kemarin masih belum tuntas yang e-kinerja di BKN sudah ada e-kinerja yang di PMM yang harus selesai juga pada tanggal 31 Januari ya sosialisasi belum begitu banyak seperti itu kan mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang berpikir bahwa ini menambah beban administrasi guru dan bahkan kayaknya tidak terlalu berdampak pada murid apakah benar seperti itu Bapak Ibu nah ternyata e-kinerja di PMM ini Bapak Ibu malah mempermudah ya jika dibandingkan dengan e-kinerja atau SKP-SKP pada tahun-tahun sebelumnya kalau pada tahun 2023 itu kita harus mengisi per bulan Bapak Ibu sedangkan kalau pada PMM e-kinerja di 2024 itu hanya dua kali dalam satu tahun ya Bapak Ibu perencanaan di Januari dan di bulan Juli nah kemudian administrasinya pun kalau di 2023 itu setiap bulan harus mengupload bukti dukung nah sedangkan pada PMM 2024 itu bebas ya dari mulai Januari itu sudah mulai bisa mengupload sampai ke bulan Juni dan tidak banyak yang harus diupload ya Bapak Ibu nah selanjutnya yakin saja Bapak Ibu bahwa fitur pengelolaan kinerja ini akan dapat sangat bermanfaat baik untuk pribadi gurunya kompetensi yang dimiliki ataupun bahkan ke siswanya nah nantinya ekinerja di PMM ini ada tiga tahapannya dari mulai perencanaan laksanaan dan juga penilaian baik Bapak Ibu tadi sebenarnya saya mau melakukan permainan tepat dan tidak tepat ya tapi tadi sudah di spill ya dengan Bu Aris nah kita lihat ya Bapak Ibu silahkan beri jempol kalau memang jawabannya menurut Bapak Ibu benar ya pernyataan satu guru masih harus tetap mengisi SKP melalui ekinerja BKN dan juga ekinerja di PMM jadi harus mengisi dua kira-kira ini benar apa salah Bapak Ibu silahkan kasih jempol kalau benar kalau salah tidak usah dikasih emot ya nah jadi jawabannya tidak tepat ya Bapak Ibu jadi fitur kinerja di PMM ini sudah terintegrasi dengan ekinerja BKN walaupun sekarang di awal-awal 2024 itu masih belum terlihat tapi nanti secara otomatis bahwa apa yang sudah Bapak Ibu lakukan angka kredit yang didapatkan SKP yang ada di ekinerja PMM ini akan langsung terintegrasi dengan ekinerja di BKN jadi kita tidak perlu mengisi SKP melalui ekinerja BKN ya Bapak Ibu selanjutnya tadi nah ini juga sering sekali mendapatkan share di grup WA ya kalau pengisian ekinerja itu adalah 20 Januari gitu ya barang siapa guru yang tidak selesai pada 20 Januari maka akan dianggap guru yang apa tadi ya guru yang bermasalah mungkin ya tanya kalau tidak salah itu nah kira-kira benar apa salah nih Bapak Ibu silahkan kasih jempolnya kalau ini benar ya baik ya lagi-lagi ini tidak tepat ya sesuai dengan peraturan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kemendidikan ini perencanaan pengolahan kinerja itu dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024 setelah itu baru kita melanjutkan ke tahap selanjutnya jadi Bapak Ibu sampai tanggal 31 Januari itu masih memiliki waktu untuk memahami langkahnya nah yang paling penting itu adalah mendiskusikan rencana kerja ini bersama dengan kepala sekolah karena kata kunci pada ekinerja di PMM itu adalah diskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu ya nah ini lagi ya ini juga kemarin baru aja rame nih share ya di grup PA juga sertifikat dan pelatihan yang dapat menjadi bukti dukung adalah pada Februari katanya karena Januari itu fokus pada perencanaan seperti itu benar apa salah nih Bapak Ibu silahkan kasih jempol kalau ini memang benar ya baik ya lagi-lagi ini tidak tepat Bapak Ibu bahkan ini dijawab langsung di website pengolahan kinerja ya jadi sertifikat yang dapat digunakan guru ini adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung jadi dari Januari sampai Juni itu sudah sertifikatnya tetap diakui walaupun Januari kita masih tahap perencanaan ya Bapak Ibu jadi tidak masalah jadi sertifikat yang didapat malam ini itu juga sudah dapat dijadikan bukti dukung pada RHK pengambangan kompetensi ini sudah diatur pada perdirjen juga ya nah selanjutnya sebelum saya mulai untuk demonstrasi teknis ya kita melihat dulu panduan substansinya jadi kalau teknis Bapak Ibu mengisi RHK kinerja di PMM itu tidak sampai 5 menit Bapak Ibu sudah selesai saya yakin itu ya karena tidak sesusah yang dibayangkan hanya klik sana klik sini sudah selesai gitu ya tidak perlu waktu lama mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah coba-coba membuka atau melihat di Youtube di media sosial lainnya memang seperti itu Bapak Ibu tidak terlalu susah nah kata kuncinya lagi-lagi adalah diskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu baik nah disini ada perbedaan Bapak Ibu antara SKP tahun sebelumnya ya dengan tahun 2024 ini dimana kalau pada tahun 2023 dan sebelum-sebelumnya semakin banyak kita mengikuti kegiatan guru-guru ya mengikuti webinar dikat pelatihan BIMTEK seperti itu itu maka semakin banyak sertifikat yang dikumpulkan dengan bisa menjadi bahwa semakin banyak juga angka kredit yang akan diperoleh oleh guru ya seperti itu itu kalau tahun-tahun sebelumnya nah ini berbeda Bapak Ibu dengan pada ekinerja di PMM tahun 2024 bahwasannya pengembangan diri diklat webinar seminar dan kegiatan pelatihan lainnya itu hanya menjadi variable pertimbangan saja Bapak Ibu ya nah disini angka kredit ini sekarang tidak berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang kita ikuti banyaknya sedikitnya tetapi hanya predikat kinerja saja apakah predikat kinerja kita sangat baik cukup kurang atau sangat kurang jadi hanya ini saja yang menjadi faktor pengali angka kredit kita jadi nanti disini contohnya ada dia mendapatkan predikat sangat baik Bapak Ibu kemudian jenjangnya ahli muda ahli muda ini kan angka kredit tahunannya 25 ya Bapak Ibu 25 karena dia mendapat sangat baik maka 25 ini akan dikalikan 150% jadi dalam tahun ini dia akan mendapatkan akal sebesar 37,5 nah kalau dia nilainya baik saja maka dia akan mendapatkan angka kredit sebesar 25 jadi seperti itu Bapak Ibu untuk angka kredit pada tahun ini jadi tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan nah selanjutnya mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah jadi nantinya ini diharapkan akan membawa transformasi pembelajaran sehingga akan berdampak pada peserta didik Bapak Ibu nah kemudian apa sih cirinya nah jadi tidak hanya siswa yang merdeka ya Bapak Ibu guru juga merdeka nah jadi tadi disinggung juga sama Bu Aris ya banyak video-video gitu ya guru pagi ngajar gitu malam webinar rangkapan ngurus anak gitu ya nah padahal tidak seperti itu ya malah ini dipermudah oleh pemerintah jadi guru tidak perlu lagi mengupload prota promes segala macam program ada di administrasi-administrasi disini nanti pada kinerja PMM ini guru cukup mengupload satu modul ajar ketika akan diobservasi jadi satu pertemuan lah kalau tidak salah seperti itu nah kemudian juga merdeka memilih indikator yang relevan dengan guru itu sendiri dan merdeka juga untuk menunjukkan kinerja yang lebih berdampak pada pesatuan instansi ya kalau biasanya saya pribadi cuma di atas kertas aja ya nilai saya 75 76 gitu tau-tau sudah ditandatangani DP3 selesai seperti itu ya kalau ini tidak ya memang terlihat seperti itu nanti hasilnya nah seperti yang saya sampaikan tadi untuk variable yang ada dalam penerian kerja itu ada 4 Bapak Ibu ada praktik kinerja pengambilan kompetensi perilaku kinerja dan dokumen akuntabilitas yang dinilai Bapak Ibu hanya praktik kinerja dan perilaku kinerja saja nah praktik kinerja nanti Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah dan rubrik penilaiannya tidak susah kalau Bapak Ibu misalkan apakah Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas misalkan apakah sudah menanyakan siswa mengajak siswa aktif nah jadi tidak banyak nah sedangkan pengembangan kompetensi itu hanyalah sebagai variable pertimbangan saja dan untuk perilaku kerja Bapak Ibu di satuan instansi itu dinilai ya Bapak Ibu jadi berahlak ya berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif saat di dalam instansi itu akan dinilai oleh kepala sekolah Bapak Ibu nah ini timelinenya Bapak Ibu untuk bulan Januari ini kita fokus pada perencanaan jadi untuk Februari nanti diskusi persiapan dengan kepala sekolah apa yang dipersiapkan saat observasi dan pengembangan diri nah untuk bulan Maret ini nanti sudah mulai observasi kinerja nanti Bapak Ibu memilih jadwal dengan kepala sekolah tanggal berapa pada bulan Maret untuk observasinya selanjutnya ada diskusi dan tindak lanjut kemudian April-May upaya tindak lanjut misalkan Bapak Ibu ingin apa mengembangkan diri lebih lanjut misalkan dan Juni ini refleksi tindak lanjut dan juga penilaian nah disini ada delapan pilihan indikator praktik kinerja guru Bapak Ibu ya ada keterampuan suasana kelas ekspektasi pada peserta didik penarapan disiplin positif aktivitas interaktif umpan balik konstruktif instruksi yang adaptif perhatian dan kepedulian dan instruksi pembelajaran nantinya ketika Bapak Ibu membuka kinerja di PMM akan terlihat apa sih itu keterampuan suasana kelas ada penjelasannya ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa memilih nanti dengan baik sama dengan guru kepala sekolah juga memiliki delapan pilihan indikator yang akan diprioritaskan Bapak Ibu selanjutnya juga ada aspek-aspek pada perilaku kerja ya oke kita lanjut selanjutnya nah ini ya Bapak Ibu panduan teknis fitur pengolahan kinerja guru jadi secara garis besar pengolahan kinerja guru ini terdiri dari tiga tahapan yang pertama tadi di Januari Bapak Ibu perencanaan selanjutnya dari bulan Februari sampai bulan Mei nanti itu pelaksanaan dan bulan Juni nanti ada penilaian oleh kepala sekolah nah sasaran penggunaan pengolahan kinerja ya ini banyak ditanyakan ya Bapak Ibu jadi guru ASN itu wajib ya PNS ataupun P3K kemudian kalau yang non ASN ini dianjurkan untuk turut melakukan pengolahan kinerja melalui PMM ya karena sedikit banyaknya akan membantu instansi Bapak Ibu untuk berdampak positif gitu ya jadi tetap harus membantu juga Bapak Ibu non ASN untuk melakukan pengolahan kinerja ini karena itu tidak susah kok Bapak Ibu Bapak Ibu pasti bisa nah sekarang kita coba saja langsung ya Bapak Ibu oke nah Bapak Ibu bisa mengakses pengolahan kinerja ini melalui PMM ya Bapak Ibu baik di HP maupun di laptop ya tetapi kalau saran saya agar bisa terbaca dengan jelas Bapak Ibu silahkan gunakan laptop saja nah disini di dashboard PMM di beranda ini ada pilihan pada pengembangan diri nah disini ada pengolahan kinerja ya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu klik saja nanti akan muncul tampilan seperti ini nah ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya di bagian bawah ada referensi kalau Bapak Ibu masih bingung ada pusat bantuan regulasi video tutorial dan panduan lainnya Bapak Ibu bisa klik disini ya nanti diarahkan ke halaman pengolahan nah disini sudah ada ini perdirjennya ini panduan substansinya ini infografiknya dan lain-lain ini bisa dibaca disini nah disini alur pengolahan kinerja ya Januari kita fokus pada perencanaan nah kalau Bapak Ibu belum memulai nanti disini ada tulisan mulai ya saya coba dulu nah ini tampilan Bapak Ibu kalau masih baru Bapak Ibu ya dalam membuka ekinerja PMM nanti tampilannya mulai di pojok kanan atas udah tinggal klik saja mulai Bapak Ibu nah nanti disini ada data diri Bapak Ibu ya nah dari mulai nama ini status kepegawaian pangkat golongan ruang jenjang jabatan dan satuan pendidikan induk ini Bapak Ibu jika ada data yang tidak sesuai bisa Bapak Ibu edit tetapi hanya bagian pangkat golongan ruang dan jenjang jabatan untuk satuan pendidikan dan status kepegawaian ini tidak bisa di edit disini ya Bapak Ibu Bapak Ibu silahkan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri DAPEDIC kalau masih belum rilis Bapak Ibu bisa minta bantuan pada operator di BKD atau di BPSDM daerah Bapak Ibu ya nah jadi yang bisa di edit ini hanya pangkat golongan ya misalkan saya pilih 3A gitu ya jenjang pertamanya ahli pertama nah kalau sudah tinggal klik simpan saja Bapak Ibu dan apakah sudah sesuai kalau sudah sesuai dicek lagi kalau memang sudah benar data sudah benar nah seperti itu ya Bapak Ibu sangat mudah sekali nah selanjutnya Bapak Ibu nanti kita akan masuk ke halaman ini ya Bapak Ibu yang pertama pada praktik pembelajaran disini Bapak Ibu akan dihadapkan pada pilihan indikator yang menjadi fokus dalam peningkatan kinerja Bapak Ibu ini ada 8 sub-indikator ya Bapak Ibu ini masih tersembunyi nah jadi ada 8 nih Bapak Ibu ya dari penerapan disiplin positif keteraturan suasana kelas sampai ke ekspektasi pada peserta didik dan ini dimensinya beda-beda ya kalau yang di atas ini dimensi manajemen kelas yang di bawahnya dimensi metode pembelajaran yang di bawahnya lagi dukungan psikologis nah disini Bapak Ibu silahkan pilih yang warna merah ya Bapak Ibu kalau tidak ada yang warna merah pilih yang warna kuning kalau tidak ada warna merah dan kuning mungkin bisa pilih warna hijau terserah Bapak Ibu ya nah disini Bapak Ibu bisa lihat ya rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan disini ada tiga indikator di satu-satu ya jadi ada di satu-satu satu-dua satu-tiga nah disini pada sekolah saya SMK Negeri 2 Mantangai ini ternyata ada dua indikator yang masih merah ya Bapak Ibu pada manajemen kelas dan metode pembelajaran oke nah disini berarti kalau kita punya dua nah nanti ada turunannya Bapak Ibu subindikator manajemen kelas ada dua ya subindikator metode pembelajaran ada tiga nah ini yang menjadi diskusi kita dengan kepala sekolah Bapak Ibu jadi kalau kita tinggal sembarang pilih kan sebentar aja ya Bapak Ibu tapi kan disini kita nanti berdiskusi dengan kepala sekolah mungkin nanti arahan dari kepala sekolah yaudah kita bagi saja ya Bapak Ibu guru karena kita punya 15 guru nanti masing-masing subindikator ini akan dicoba selesaikan masing-masing tiga orang guru gitu ya jadi misalkan saya Pak Gupron Pak Suryadi dan Pak Udin misalkan pada manajemen kelas guru yang lain pada ketaturan suasana kelas seperti itu jadi dibagi seperti itu atau kalau kepala sekolahnya yaudah Bapak kita mau fokus di manajemen kelas dulu ya dua ini aja yang dimensi metode pembelajaran itu tahun depan aja kita gunakan kita selesaikan jadi lagi-lagi diserahkan kepada kepala sekolah ya pilihannya seperti apa jadi silahkan diskusi dengan kepala sekolah bagaimana baiknya agar berdampak benar-benar berdampak pada sekolah kita Bapak Ibu nah setelah itu setelah kita pilih satu sub-indikator ya saya misalkan pilih apa ya expect oke disiplin positif misalkan saya pilih lanjut ke pengembangan kompetensi nah disini Bapak Ibu pada pengembangan kompetensi ini yang tadi kita bahas ya bahwa pengembangan kompetensi ini tidak ada di variable penilaian walaupun ada poinnya melainkan hanya menjadi bahan pertimbangan saja nah untuk poinnya sendiri Bapak Ibu ini ada kegiatannya ada 18 item kegiatan ya coba saya share screen nah disini jadi ada 18 kategori 18 jenis ya Bapak Ibu oke dan ada 5 jenis ya yang pertama adalah jenis kontribusi terhadap komunitas selanjutnya selanjutnya ada kontribusi terhadap sumber belajar kemudian ada kegiatan non-pelatihan ada kegiatan pelatihan dan ada kegiatan pendidikan Bapak Ibu dan setelah itu nanti di dalamnya lagi ada yang harus sebagai kontributor di PMM ada yang bebas kemudian ada yang Bapak Ibu melibatkan orang lain berkolaborasi ada yang bisa Bapak Ibu kerjakan sendiri nah kalau disini saya sudah coba untuk membuat apa ya namanya paket hemat lah gimana sih dapat 32 poin kayak gitu paket 32 poin nah yang pertama ini hanya rekomendasi saja ya Bapak Ibu ya boleh diambil boleh tidak ini yang kegiatannya menurut saya mudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu ya nah yang pertama ini Bapak Ibu partisipan observasi praktik pembelajaran jadi Bapak Ibu nanti bersama rekan sejawat bergantian menjadi pelaku dan pengamat di kelas ya saling supervisi di kelas ini poinnya 8 Bapak Ibu ini kan kita membantu kepala sekolah juga ya dalam meningkatan memutu pembelajaran di kelas ya ini bisa bergantian jadi nanti ada bukti dukungnya adalah berupa laporan nah untuk laporan sendiri Bapak Ibu menurut saya ini harus diskusi lagi dengan kepala sekolah untuk jenis laporannya maunya capsec gimana apakah cukup dengan RPP kawan yang kita supervisi dan juga dokumentasi atau mau berbentuk seperti ada rubriknya misalkan ini instrumen supervisinya ya mau seperti ini boleh gitu ya misalkan nanti Bapak Ibu mengisi ini misalkan pada kegiatan orientasi motivasi apersepsi kegiatan inti ini kan tinggal checklist aja seperti itu apakah ini bisa dijadikan bentuk laporan silahkan Bapak Ibu tanyakan dan diskusikan dengan kepala sekolahnya oke kegiatan yang kedua ini kita anggap satu ya satu kali kegiatan oke kegiatan yang kedua adalah kegiatan non-pelatihan seperti hari ini ya seperti hari ini jadi Bapak Ibu sebagai partisipan pada kegiatan seminar dan lokakarya konferensi ataupun dibanding lainnya nah ini pada kegiatan malam ini masuk ke kegiatan seminar ya Bapak Ibu sudah ada satu kali nah Bapak Ibu tinggal pilih dua atau tiga kali Bapak Ibu pilih dua misalkan jadi tinggal pilih cari satu lagi kegiatan yang sama nah selanjutnya Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin bisa memilih ini ya kalau mau belajar di PMM aksi nyata PMM pelatihan topik mandiri nah ini juga rekomendasi ya dari saya karena untuk jenis aksi nyata macam-macam ya Bapak Ibu ada yang hanya sekedar kita sosialisasi ke siswa dan ada refleksi dari siswa dan foto-foto itu sudah termasuk apa namanya aksi nyata pada pelatihan mandiri ya untuk kemarin itu kalau nggak salah pada topik mencegah perundungan kalau nggak salah ada juga yang di aksi nyatanya hanya merefleksikan diri itu kalau nggak salah pada bagian layanan BK kalau nggak salah Bapak Ibu ada yang kita cuman berbagi dengan rekan sejawa tentang pemahaman kurikulum Merdeka nah ada juga yang seperti itu ada yang cuman kita mengupload modul ajar Bapak Ibu modul ajar misalkan kita ngambil di PMM terus kita ganti namanya ibaratnya ya atau Bapak Ibu bikin di MGMP KKKG seperti itu ada modul ajar terus kita upload nah itu sudah menjadi salah satu contoh aksi nyata yang dilakukan ini saya buat satu nah selanjutnya yang paling enak nih Bapak Ibu adalah peserta berbagi praktik baik yang disenggarakan oleh komunitas belajar komunitas belajar yang dimaksud Bapak Ibu ini bebas Bapak Ibu tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa harus komunitas yang terdaftar di dinas pendidikan di BGP atau di mana harus punya notaris segala macam tidak Bapak Ibu disini bebas Bapak Ibu mau bikin jadi disarankan Bapak Ibu bikin komunitas belajar di sekolah boleh pakai SK sekolah nanti kalau sudah ada guru yang selesai topik kurikulum merdeka atau merdeka belajar itu bisa mendapatkan di PMM tapi kalau misalkan belum pun sambil jalan tidak masalah buat saja dulu komunitas belajar nah nanti karena disini diminta sertifikatnya komunitas belajar dapat mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu nanti ditandatangani oleh ketua komunitas belajarnya dan boleh mengetahui kepala sekolah seperti itu jadi ini rekomendasi kalau kita adakan satu semester tiga kali nah sudah 12 poin kita sudah 36 sudah lebih ya Bapak Ibu apalagi kalau misalkan Bapak Ibu disini mengikuti kegiatan pelatihan atau BIMTEK misalkan BIMTEK pembuatan assessment dengan kuisis nanti kan dalam semester ini apa namanya akan ada super trainer kuisis yang melakukan kegiatan BIMTEK kalau di tempat kita PSLCC ada Bu Alia nanti mungkin sekitar bulan apa Bu Alia nanti kita tagih nih kegiatan BIMTEK beliau oh ya collab dengan Pak Burhan katanya nanti nah disitu bisa Bapak Ibu mengikuti kegiatan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kuisis ya sebagai school teacher misalkan nah itu bisa digunakan satu nah sudah malah lebih ya 44 jadi ini Bapak Ibu rekomendasi dari saya nah kemudian kalau Bapak Ibu siapa yang ditunjuk kepala sekolah menjadi penggerak komunitas belajar kan komunitas belajar ini ada pengurusnya dong Bapak Ibu minimal 3 ya maksimal 3 nah 3 ini kalau melakukan 3 kali kegiatan berbagi praktik baik itu poinnya udah 36 Bapak Ibu nggak perlu RHK lainnya ya Bapak Ibu cukup mengadakan 3 kali kegiatan webinar kegiatan praktik baik di sekolah fasilitasi jadwalkan setiap tangga setiap minggu pertama pada bulan awal bulan misalkan kayak gitu 3 kali nanti keluarkan sendiri sertifikatnya diketahui oleh kepala sekolah bahwa pengurus komunitas belajar ini telah melaksanakan 3 kali kegiatan berbagi praktik baik kayak gitu udah Bapak Ibu poinnya 36 untuk 3 orang itu nah kemudian kalau Bapak Ibu tadi tidak hanya menjadi peserta saja menjadi narasumber juga itu nilainya 8 ya Bapak Ibu jadi misalkan 1 kali jadi narasumber dan 3 kali menjadi peserta wah poinnya udah banyak banget nih Bapak Ibu udah 52 nah seperti itu ya udah lebih dari cukup tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau pas-pasan ya mungkin disini 2 kali disini boleh pilih tidak yang mana yang kosong seperti itu ya jadi ini hanya referensi saja ya Bapak Ibu ya boleh diambil boleh tidak seperti itu ya nah kemudian ada lagi pertanyaan nih Bapak Ibu kalau misalkan saat perencanaan kita mengalokasikan 40 poin nah ternyata disini ya disini kegiatan berbagi praktiknya 2 kali kita rencanakan ternyata pada saat di lapangan kita adakan 3 kali nah itu sudah tidak bisa lagi ya Bapak Ibu yang ketiganya kita masukkan menjadi bukti dukung di ekinerja jadi cuma 2 jadi satunya menjadi apa ya hangus lah ibaratnya seperti itu terus pertanyaannya lagi kalau kurang gimana nah kalau Bapak Ibu mengadakan praktik baik sebagai peserta sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu tapi Bapak Ibu cuma bisa 2 kali saja kenyataannya itu tidak akan terbaca Bapak Ibu saat realisasi perencanaan PMM jadi kalau kita nulis 3 harus 3 juga yang dijalankan nanti kalau memang ada kendala silahkan diskusikan dengan kepala sekolah misalkan Pak Ijin karena saya ada sesuatu yang tidak terduga saya cuma bisa 2 aja gitu ya satunya saya upload ulang kegiatan sertifikat 1 saya kemarin gimana Pak ya mohon maaf itu silahkan didiskusikan dengan Pak Sekolah ya Bapak Ibu oke jadi tadi saran saya untuk rekomendasinya itu yang ini ya Bapak Ibu yang kegiatan dengan poin 4 dan poin 8 kalau untuk yang poin 6 ini rata-rata kita harus menjadi kontributor di PMM nah ini juga banyak yang salah ya Bapak Ibu penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan sekolah jadi ini bukan perangkat ajar yang bukan RPP yang kita bagikan sebagai bukti karya di PMM ya Bapak Ibu melainkan kita harus jadi kontributor perangkat ajar ya jadi beda perangkat ajar dengan bukti karya yaitu Bapak Ibu ya beda menunya ini juga penalaah poin 6 ini juga harus masuk ke PMM penyusun cerita praktik juga sama penalaah juga di PMM penalaah perangkat ajar nah kemudian ini ada peraih pengakuan atau penghargaan misalkan Bapak Ibu menjadi guru berprestasi tapi biasanya untuk kegiatan lomba guru ini kan di semester selanjutnya ya biasanya hari guru nasional di bulan November nanti selanjutnya ini ada guru penggerak nah ini banyak juga pertanyaan Bapak Ibu jadi disini Bapak Ibu yang diminta adalah sertifikatnya ya jangan sampai kalau Bapak Ibu baru mau mulai pendidikan udah nulis ya itu kan belum keluar sertifikatnya atau kayaknya ini saya udah mau selesai nih ya angkatan berapa ya angkatan 9 apa angkatan kalau angkatan 9 udah mau selesai kira-kira sertifikatnya keluar bulan berapa seperti itu nah nanti silahkan ditanyakan kalau memang di antara Januari sampai Juni sudah keluar sertifikatnya itu bisa dijadikan bukti untuk kegiatan ini ya Bapak Ibu oke lanjut kita tes untuk mengisi RHKnya nah jadi saya pilih akun akun poin yang 4 dan poin yang memiliki 8 poin nih tadi untuk kegiatan seminar saya pilih 1 atau 2 ya 2 aja gitu ya kemudian untuk poin 4 selanjutnya kegiatan praktik baik di sekolah komunitas belajar sekolah saya pilih 3 kali misalkan kemudian untuk poin yang 8 lagi saya pilih sebagai peserta pelatihan mandiri di topik aksi nyata PMM ini pilih 1 misalkan kemudian saya pilih lagi poin 8 tadi observasi peserta praktik pembelajaran dengan rakan sejawat ya saya pilih disini udah dapat beberapa poin kita sudah dapat 36 poin Bapak Ibu sudah dapat 36 poin nah ini sudah bisa lanjut ya Bapak Ibu kita coba ke tugas tambahan nah pada tugas tambahan ini Bapak Ibu ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu boleh Bapak Ibu kosongi kalau tidak ada tugas tambahannya atau kalau memang ada boleh diisi ya Bapak Ibu bukti dukungnya hanya SK ya Bapak Ibu tidak laporan ya misalkan saya pilih wakasek bukti dukungnya laporan ya laporan disertai surat keputusan atau surat tugas untuk bukti dukung ini Bapak Ibu silahkan diskusikan dengan kepala sekolah apapun bisa berupa SK saja atau harus juga dengan laporan jadi nanti yang mengvalidasinya kepala sekolah ya Bapak Ibu Bapak Ibu pilih sebagai wali kelas atau guru piket nah ini bisa Bapak Ibu kita lanjut setelah ini pilih satu atau pilih dua boleh lanjut ke perilaku kerja atau kalau Bapak Ibu sedang capek simpan drop saja dulu nah nanti bisa dikerjakan nanti-nanti ya Bapak Ibu siapa tahu takut jaringannya hilang gitu ya tahu-tahu apa yang sudah kita rencanakan disini nggak terlalu simpan ya nah selanjutnya kalau ini mau lanjutkan tinggal lanjut rencana kerja nah kita tinggal lanjutkan dulu tadi sudah diisi ini ketugas tambahan ini sudah diisi juga lanjut ke perilaku kerja nah di perilaku kerja ini Bapak Ibu ada beberapa pilihannya untuk perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini nah ini menjadi penilaian ya Bapak Ibu nanti di instansi Bapak Ibu oleh kepala sekolah nah jadi Bapak Ibu pilih yang mana nih memahami kebutuhan secara didik atau bersifat ramah atau melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi misalkan saya pilih bersifat ramah nih kepada secara didik bagaimana Bapak Ibu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari oh saya misalkan ucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah kepada siswa dan juga dengan rakan sejawat misalkan nah seperti itu aja Bapak Ibu kemudian pada akuntabel ini saya tidak menyalahgunakan mewenang jabatan demi keuntungan pribadi misalkan ya tidak menyalahgunakan kewenangan kemudian perwujudannya seperti apa saya akan mengambil keputusan objektif ya tidak tidak berat sebelah seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu tinggal pilih ya Bapak Ibu tinggal pilih saja sampai ke 7 aspek pada perilaku kinerja ini selesai dipilih pilih baik nah setelah itu Bapak Ibu klik saja ke rangkuman ya di rangkuman ini Bapak Ibu lihat lagi apa yang sudah Bapak Ibu isi ya oke kalau sudah terisi semuanya tinggal lanjut ajukan dan perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah berhasil diajukan nanti tampilan di berandanya seperti ini Ibu ya menunggu persetujuan atasan nah sekarang bagaimana kalau kita setuju ya sudah sebagai atasan sambil minum ya Bapak Ibu baik kita coba menilai ya nah ini tampilan nanti di akun kepala sekolah Bapak Ibu ya ada yang sudah mengajukan belum mengajukan ada yang perlu disetujui oke 55 oke nah ini punya kita tadi ya Bapak Ibu nah kepala sekolah itu dapat mengubah ya Bapak Ibu mengubah menghapus menambah mengurangi gitu ya dari RHK yang sudah kita buat nah jadi kalau tadi Bapak Ibu pilih disiplin positif tapi ternyata kata Kepsek Pak Gupron pindah ke terturun suasana kelas aja deh nah itu bisa ya Bapak Ibu kemudian tadi wah Pak Gupron kok ikut apa nih partisipan kegiatan seminan cuma dua Bapak Gupron ikut tiga lah kayak gitu terus Kepseknya melihat oh pelatihan mandiri cuma satu ya minimal dua lah kayak gitu nah itu Kepsek bisa mengubah ya Bapak Ibu ya ini ada yang kurang nih saya kasih tantangan Pak Gupron nih misalkan jadi apa kayak gitu nah misalkan Pak Gupron jadi narasumber satu kali minimal gitu ya berbagi praktik baik dikombel kita di sekolah kayak gitu oke Kepala Sekolah bisa mengurangi dan menambah dan menghapus ya ini Kepala Sekolah mereview satu persatu ini tugas tambahan oke wali kelas nah Pak Gupron nih bukan wali kelas misalkan kita lanjut ke perilaku kinerja oke sudah kata Kepseknya sudah pas persetujuan dan perencanaan 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 Bapak Ibu sudah disetujui oleh Kepala Sekolah tadi disini menunggu persetujuan ya Bapak Ibu sekarang tampilannya nanti Bapak Ibu diminta untuk menyepakati nah disini Bapak Ibu karena sudah diubah oleh Kepala Sekolah ini satu pihak ya Bapak Ibu mau tidak mau harus menyepakati tidak bisa banding itu tidak bisa ya Bapak Ibu tadi kan ditambahin Kepsek pelatihan mandirinya jadi dua gitu ya tidak bisa kita ubah jadi satu nah cuman bisa melihat aja nih cuman kita meratapi saja waduh ini ditambahin Kepsek lagi seperti itu ya kerja hasil tambahan ke perilaku kerja oke baru Kepsek baru kita menyepakati dan perencanaan kinerja kita pada bulan Januari sudah selesai nanti Bapak Ibu tinggal melihat langkah observasinya rubrik observasi nah ini ya rubrik observasi ketaturan suasana kelas apa sih yang dianjurkan oh kita manggil murid sama namanya gitu ya jangan nama yang merendahkan gitu guru menyampaikan harapan positif di kelas kita harap murid-murid rajin gitu ya jadi jangan malah menceritakan keluhan atau persoalan di sekolah ah itu Pak Budi itu suka ngerokok gak pernah bayar di kantin misalnya ya kemudian guru melakukan aktivitas mencarikan suasana kelas ya jadi yang dihindari adalah guru mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas oke nanti untuk materi ini ada ya Bapak Ibu untuk rubrik observasi kelas ini saya punya nanti akan saya bagi di kolom komentar ya Bapak Ibu nah kemudian kalau Bapak Ibu mau mengintip cara ngumpulkan dokumen ya tadi kan saya sampaikan sudah nah tadi saya katakan bahwa kalau kita punya empat kegiatan ya ini dua kegiatan ya dua kegiatan pelatihan mandiri ini aksi nyata ya anggaplah dua kegiatan ternyata Bapak Ibu cuma bisa satu aja gitu ya cuma bisa satu aja nah ini nanti unggah bukti dukungnya bisa dari ambil langsung dari PMM atau kita dari laptop kita nah kalau dari laptop kita kita tinggal pilih saja misalkan satu ya oke nah kalau kita tidak mengisi dua-duanya Bapak Ibu itu tidak bisa mengumpulkan cuma simpan draft saja ya jadi nanti disini kita tidak terbaca oleh kepala sekolah gitu jadi kalau kita punya empat kegiatan peserta praktik baik ini ya ini tiga ya tiga tetapi kita cuma bisa satu atau dua itu tidak bisa ya Bapak Ibu kita tidak bisa klik kumpulkan ya tuh tidak terbaca jadi harus tiga-tiganya juga harus di unggah seperti itu ya harus tiga-tiganya juga terus kalau pertanyaannya kalau kita punya empat gimana ya karena ini sudah sistem Bu ya kita tidak bisa menambah bukti dukung disini jadi yang satunya itu kita anggap sebagai amal jariah gitu ya sebagai bonus lah untuk diri kita sendiri karena sudah mengembangkan kompetensi kita nah disini sudah dikumpulkan ya nanti di akun capsec sudah terlihat juga seperti itu nah ini tugas tambahan juga sama Bapak Ibu nanti cuma mengumpulkan dalam bentuk PDF saja ya Bapak Ibu tidak susah oke baik kita cek lagi balik ke presentasi tadi disini sudah oke baik deh nah sepertinya sudah semua saya sampaikan Bapak Ibu kita lanjutkan dengan diskusi ya karena sepertinya lebih rame diskusi nantinya ini gimana Bapak Ibu mudah kan ya mengisi RHK di Ekinaja PMM ini tidak sampai 10 menit saya rasa Bapak Ibu asalkan sudah diskusi dengan baik dengan kepala sekolah baik saya kembalikan kepada Bu Aris Tanika sebagai moderator oke luar biasa sekali Pak Gufron dari tadi itu tang tingtung tang tingtung selama Bapak menyampaikan materi banyak sekali yang sudah chat di apa namanya kolom pertanyaan Gimit dan juga Youtube antusiasmennya luar biasa dan luar biasa Bapak Ibu berikan tepuk tangannya kali ini kita jumlah pesertanya total itu dengan streaming 2000 memang luar biasa sekali ya topik Ekin Reja ini oke sudah ada yang ingin bertanya juga namun saya mohon izin Bapak Ibu ada titipan teman-teman yang dari kolom Youtube yang perlu kita bacakan juga izin untuk membacakan 2-3 pertanyaan nanti baru kita ke Yaksudah Raisen ya pertanyaan yang pertama dari Ibu Rahma Fitri Awal beliau menanyakan untuk poin 1 non-pelatihan observer tidak harus memiliki kualifikasi tertentu ya jadi maksudnya begini maksudnya gini Pak Gufron misalnya ini di pelatihan yang jumlah poinnya 8 itu kemudian ada lagi pelatihan yang jumlah poinnya 4 nah untuk mengunggah bukti dukungan itu kepala sekolahnya harus jeli nggak kira-kira gitu atau sistem yang membantu untuk membedakan oh ini pelatihan yang 4 poin oh ini pelatihan yang 8 poin gitu itu pertanyaan yang pertama dari Ibu Fitri mau langsung dijawab atau ke pertanyaan selanjutnya oke siap jadi tadi indianya apa ya memvalidasi yang diunggah ya Bapak Ibu ya jadi kita langsung lihat aja deh ke akun capsec ya tadi gimana kan saya sudah unggah beberapa ya Bapak Ibu kita coba lihat tampilannya kalau Bapak Ibu sudah unggah itu gimana gitu ya kelihatannya sudah kelihatan Bu halo Bu Aris sudah terlihat ya oke sudah sudah kelihatan oke tadi coba kita lihat penilaian ya oke kita cek daftar guru tadi disini yang 55 mana ya 55 nah ini ya nilai nah ini kelengkapan dokumen nah jadi yang terlihat di capsec cuma seperti ini ya Bapak Ibu cuma bisa apa cek saja gitu oh ini sudah dikumpulkan belum dikumpulkan tapi capsec bisa menilai melihat sendiri ya jadi kalau secara sistem tidak ada yang membantu ya cuman sudah ada terlihat bahwa Ibu Fitri sudah mengupload atau belum pada bagian meningkatkan kompetensi sebagai beserta berbagai praktik baik nah capsec tinggal melihatin disini bukti dukungnya oh ini tadi mengupload yang bagian ini kita cek ya bentuknya seperti ini ini karena saya asal aja ya Bapak Ibu jadi saya uploadnya ini keluarnya ini oke gimana Bapak Ibu belum kelihatan oh iya sudah-sudah saya tutup oke oke dari tempat saya agak ceket oke mudah-mudahan bisa bisa sedikit menjawab Bapak Fitri ya nanti kalau misalnya ada yang kurang ini bisa langsung bertanya ke Pak Gufrun kemudian satu lagi pertanyaan dari Youtube itu dari Mbak Rohmanizin bertanya sertifikat webinar yang diikuti di PMM termasuk RHK yang mana oke ini tadi teman-teman banyak juga yang nanya ya Bapak Ibu terkait tombol juga kan saya share screen lagi disini deh baik nah jadi Bapak Ibu di webinar di PMM itu diselenggarakan oleh komunitas belajar komunitas belajar ini luas ya Bapak Ibu sekolah pun itu disebut dengan komunitas belajar ya kemudian MGMP KKG dan komunitas guru penggerak segala macam itu termasuk komunitas belajar juga nah sekarang yang dilihat itu adalah bentuk kegiatannya Bapak Ibu kalau misalkan dia bentuknya berbagi praktik baik ya dan Ibu menjadi peserta maka Ibu menjadi kegiatan peserta berbagi praktik baik yang pada pelatihan ini ya poin 4 kalau mereka webinar di PMMnya atau MGMP itu pelatihan modul ajar pembuatan ini berarti masuknya ke bimbingan teknis ya Bapak Ibu yang poinnya 8 kalau misalkan kegiatan webinarnya itu sosialisasi anti perundungan bahaya narkoba segala macam maka masuknya ke non pelatihan kegiatan seminar lokal karya yang poinnya 4 juga ini sama ya 4 dan ini 4 juga jadi ini sama-sama komunitas belajar Bapak Ibu cuman jenis kegiatannya saja yang berbeda silahkan Bu lanjut oke terima kasih Pak Gufron kita langsung ke teman-teman yang sudah raise hand ini ya nanti saya bacakan lagi yang berikutnya yang di atas dari tempat saya ada Pak Sucipto Pak Sucipto silahkan Pak bisa dinyalakan mic-nya oh iya Bu terima kasih selamat malam Bu selamat malam ya saya dari ramangan Jawa Tim membuk mahu bertanya Bu ya ini saya tadi kan mencoba mengisi yang mana itu saya itu EHK saya saya coba itu untuk PMM-nya saya maksimalkan 4 kali sedangkan yang untuk EHK apa kompetensi peran sebagai peserta berbagi praktik yang baik ini yang dari kombel saya isi 2 sedangkan yang untuk yang EHK bagian kompetensi melalui sebagai partisipasi saya isi 2 pertanyaan saya itu saya masih bingung antara yang poin kedua tadi Bu yang sebagai peserta berbagi praktik baik itu maksudnya itu yang mana Bu kira-kira sertifikat seperti apa oke saya masih lanjut disitu kalau poin yang ketiga ini kalau nggak salah itu misalkan ikut webinar seperti ini sama yang apa seperti di cut online yang 2 sampai 3 hari itu bisa ya Pak dimasukkan yang poin ketiga itu tadi terima kasih Pak mohon pencerahannya ya Bapak siap-siap langsung dijiap aja mungkin Pak ya oke jadi tidak ada ketentuan ya Bapak Ibu untuk pembuatan apa sertifikatnya yang penting jelas ada tulisan siapa sih yang menyelenggarakan komunitas belajar apa gitu kan kemudian jenis kegiatannya apa misalkan kegiatan berbagi praktik baik kemudian Bapak disana sebagai apa sebagai peserta atau sebagai narasumber nah disitu dan ada yang menandatanganinya dan itu tidak ada aturan ya siapa yang diterima misalkan harus setingkat kepala dinas atau bupati yang harus menandatangani tidak ada jadi kepala sekolah pun atau ketua komunitas belajar pun itu sudah diakui ya dan lagi-lagi bahwa ini nanti Bapak Ibu yang memvalidasi pengembangan diri nanti ini adalah kepala sekolah jadi seperti apapun Bapak Ibu silahkan diskusikan dengan kepala sekolah Pak nggak apa-apa ya nanti kita bikin komunitas belajar terus nanti tanda tangan ini gitu karena ini menghidupkan apa animo guru dalam diskusi guru misalkan seperti itu nah jadi silahkan ajak diskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu jadi tidak ada aturannya ya kalau kepala sekolahnya oh tidak boleh Pak harus yang minimal MGMP lah yang besar nah jadi kembali lagi ke kepala sekolahnya ya Bapak terus apalagi tadi saya agak lupa tadi perbedaan antara yang berbagi praktik baik Pak Sucipta dengan apa sama ini Pak yang seperti apa webinar apa seperti ini sama yang webinar online itu Pak yang kadang jamnya 32 oh iya betul ini masuk ke sebagai partisipasi apa kegiatan seminan dan lokalkarya itu Pak atau bukan siap-siap oke jadi untuk yang 2024 ini tidak ada yang kerentuan ya seminar harus 32 JP dikelat harus 40 JP tidak Bapak Ibu yang penting kan ada tadi itu dalam 2-3 jam rasanya minimal 2-3 jam kegiatan dilaksanakan kemudian kalau BIMTEK nanti 2-3 hari karena ada asinkronusnya Bapak Ibu misalkan kuisis membuat kuisnya segala macam nah itu masuk di situ nah jadi untuk kegiatan berbagi praktik baik Bapak Ibu itu misalkan kegiatannya ini disini ada guru yang mau berbagi tentang kegiatan yang sudah dilakukannya misalkan dia sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dengan kanva terus dibagikan dengan guru-guru lain nah itu kegiatannya berbagi praktik baik jadi kalau kegiatan ini kan hari ini malam ini kan kegiatannya sosialisasi pengelolaan e-kinerja PMM jadi masuknya pada seminar atau loka karya atau sosialisasi tadi sama-sama poin 4 juga Bapak Ibu bagaimana Pak Sucipto bisa di ya Bapak terima kasih penjelahannya Bapak terima kasih atas pertanyaan kemudian sekarang kita ke Bu Ina Herlina Ibu Ina silahkan Bu dinyalakan mikrofon baik terima kasih Ibu selamat malam Ibu sama Bapak selamat malam saya ingin bertanya seperti ini kebetulan saya di RHK2 itu saya kan mengisi dua kegiatan ya berarti dibutuhkan dua sertifikat nah yang saya tanyakan itu kalau seandainya judulnya atau temanya sama tetapi penyelenggaranya itu yang mengeluarkannya berbeda apakah dua-duanya bisa dimasukkan atau hanya satu saja misalkan seperti ini seperti malam ini kan pengelolaan ikinetnya di PMM nah kebetulan kemarin saya mengikuti juga seminar juga tentang sosialisasi ini nah yang saya tanyakan apakah bisa dua-duanya dimasukkan di kegiatan RHK2 itu Pak terima kasih terima kasih Bu Ina jawabannya tentu saja bisa ya Bu bisa walaupun itunya sama Pak ya misalkan judulnya gitu tetap pengelolaan ikinetnya di PMM gitu cuman penyelenggarannya kan berbeda ya tidak masalah Bapak Ibu oh iya terima kasih Pak ya ya oke terima kasih Ibu ini atas pertanyaannya kita ke satu lagi pertanyaan penanya di ruangan kita ada Ibu Supi Elok silahkan Ibu halo Ibu Supi Elok oke sepertinya Bu Supi Elok ada pertanyaan di kolom chat nih Bu untuk kelas 366 belum menggunakan kurikun merdeka didukungnya harus modul ajar tidak harus modul ajar ya Bu RPP juga boleh yang penting perencanaan kita ketika pembelajaran jadi tidak harus modul ajar ya RPP pun juga boleh oke semoga bisa menjawab banyak Pak banyak tenang aja ini di kolom Zoom ini ada pertanyaan juga pertanyaan seperti ini Pak apakah kita sebagai guru tetap harus apa namanya menyerahkan dokumen berbentuk hard atau print kepada kepala sekolah ini yang pada bagian apa ya kalau pada bagian PMM kan tidak ada hard printnya ya tapi kalau capsack Bapak minta RPP yang hard print ya kasih aja itu kan atasan Bapak gitu tapi kalau untuk di PMM tidak ada ketentuan harus hard print tidak ada ya karena sistem semuanya mintanya PDF Bapak Ibu oke baik kalau by system berarti di PMM tidak ada ya tentang hard printnya ya kemudian Bapak Ibu kalau sudah mengajukan dan menyepakati perencanaan itu kita tidak bisa lagi merubah ya Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu salah ngeklik terpilih yang guru penggerak tadi ya 128 poin padahal Bapak Ibu baru daftar gitu kan nah itu tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu menghubungi pesat bantuan untuk meriset ya meriset apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu mungkin bisa ya tapi itu perlu waktu yang lama ya karena antrian di pesat bantuan pun juga panjang seperti itu oke berarti jawaban Pak Gufroni menjawab kasus yang sedang dialami salah satu kawan jadi dia salah klik Pak dia salah kliknya itu ke modul ajar modul ajar itu kan ternyata tidak bisa semuanya ya yang upload ke PMM gitu harus kontributor ternyata sudah di klik persetujuan gitu makanya tadi ada pertanyaan juga nih Pak di apa di Youtube yang menanyakan modul ajar itu yang seperti apa yang harus di upload begitu mungkin bisa dijelaskan lagi Pak supaya teman-teman tidak keliru oke kalau modul ajar untuk observasi ya jadi ada dua nih Bu kalau kita dalam pengembangan kompetensi itu perangkat ajar yang kita upload di PMM setelah kita menjadi kontributor nah jadi kontributor itu kita harus selesai pada topik pelatihan apa topik assessment kalau nggak salah topik assessment kemudian kita baru mendaftar pada link yang ada di PMM untuk menjadi kontributor perangkat ajar nah itu kalau modul ajar saat observasi kelas itu cukup PDF 1 aja terus saat apa pengisi kita akan masuk ke dalam kelas di observasi oleh kepala sekolah boleh modul ajar boleh RPP oke terima kasih Pak Gufron nah kita ke penanya berikutnya silahkan Pak Bayang Eko dari tadi sudah antri dipersilakan untuk menyalakan mikrofon kalau menyalakan kamera juga boleh cek cek lanjut lanjut Pak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan yang pertama saya ingin melakukan klarifikasi dulu yang pertama itu ada berita bahwa komunitas belajar yang bisa menerbitkan sertifikat adalah komunitas belajar yang terdaftar di PMM apakah itu benar atau salah mohon dijawab langsung oke saya jawab langsung ya jawabannya tidak benar Pak tidak benar karena diregulasi di pertirjian itu tidak ada kerentuan yang mengatakan bahwa komunitas belajar inilah yang pantas untuk menerbitkan sertifikat tidak ada bahkan kerentuan dalam sertifikatnya pun tidak disebutkan ya yang penting ada siapa penyelenggaranya Bapak boleh silahkan kemudian borong ternyata belum itu kan pembuka Bu oh iya ini perkenalan dulu Pak Pak Bayang dari mana nih Pak Bayang oh perkenalkan nama saya Bayang dari SMA 2 Kuala Kapuas oh oke lanjut ya Bu ya Pak ya lanjut silahkan 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 dasarnya perdirjian nomor 7607 ya iya betul nah di bab 5 pasal 25 ayat 2 itu diterangkan bahwa kepala sekolah dapat membentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja nah pertanyaan saya sejauh mana tim kerja itu bisa berbuat untuk membantu kepala sekolah teknisnya seperti apa kemudian apakah tim kerja itu bisa diakui dalam poin-poin yang diberikan yang ditantumkan di PMM tersebut itu itu pertanyaan saya yang pertama dan kedua kemudian yang berikutnya untuk pengisian ekinerja PMM bagi P3K yang lulus tahun 2024 apakah dimulai dari Januari atau pengisiannya setelah mereka mendapatkan SK karena kalau misalkan info yang saya dengar kan SK mereka itu Maret ya Maret artinya Maret itu sudah di luar dari perencanaan berarti mereka pengisiannya apakah nanti di bulan Juli atau gimana itu pertanyaan berikutnya kemudian yang berikutnya nih berikutnya mumpung bisa ada berapa berikutnya nih ada berapa berikutnya mungkin ini yang terakhir jadi gini kalau penilaian ekinerja menggunakan PMM itu kan penilaiannya dalam satu tahun ada dua kali jadi periode Januari Juni kemudian dari Juli ke Desember berarti dalam satu tahun guru itu melakukan dua kali penilaian nah yang mungkin bisa sharing nih Pak mungkin Bapak bisa dapat informasi dalam periode kenaikan pangkat guru nah itu kan ada enam kali kalau nggak salah ya ada bulan Februari April dan seterusnya itu nanti bagaimana kira-kira angka kreditnya Pak karena kalau di ekinerja yang di BKN itu kan dia penilaiannya per bulan jadi bisa kita nilai per bulannya tapi kalau di PM ini dia per enam bulan Pak otomatis kenaikannya mungkin di Februari mungkin di Februari April atau gimana gitu Pak mungkin bisa di share informasinya seperti itu terima kasih terima kasih Pak Bayang nah yang pertama ya terkait dengan tim kerja tadi Bapak jadi saya kembalikan dulu dalam sistem ekinerja PMM itu kepala sekolah menilai ekinerja guru itu melalui akun yang dimiliki oleh kepala sekolah nah jadi mungkin nanti menurut saya ya mungkin kasarnya kepala sekolah memberikan akses kepada guru yang diberi apa Bawenang sebagai tim untuk melakukan observasi misalkan karena ada 60 guru misalkan ya dibagi 20-20 gitu dan beliau melakukan observasi dengan itu kan kalau mengisi observasi rubriknya ada langsung Pak di PMM kepala sekolah nah jadi mungkin bentuknya seperti itu dan untuk apakah bisa dimasukkan ke dalam apa ke dalam RHK di pengambilan kompetensi untuk pengambilan kompetensi sendiri tidak ada yang seperti itu Pak mungkin kalau masuknya sebagai coaching ya sebagai apa fasilitator yang 12 poin itu mungkin bisa diuskisikan jadi dalam sebelum melakukan supervisi apa namanya yang tim tadi melakukan coaching dulu mentoring terhadap guru kan kalau guru penggerakan biasanya pra-observasi kan berbicara dulu ya coaching dulu apa yang dihadapi permasalahan apa setelah itu pada saat itu observasi dan pra-observasi juga dilakukan refleksi dan tindak lanjutnya oleh coaching tadi seperti itu jadi mungkin bentuknya seperti itu dan itu misalkan kepala sekolah meng-ACC bahwa kegiatan itu diperbolehkan untuk menjadikan bukti kenapa tidak karena yang lagi-lagi yang kita lihat kan intinya kepala sekolah yang memvalidasi itu kemudian pertanyaan yang aduh ini tadi saya lupa nih pertanyaan selanjutnya tadi tentang apa Pak Bayang tentang P3K oh P3K betul ya jadi honorer pun dianjurkan untuk mengisi ya nah ada pun P3K itu kan tadi itu bedanya ada pada status kepegawaian ya jadi kalau saran saya tetap dianjurkan saja untuk mengisi karena untuk perencanaan kan di pada Januari aja ya tidak bisa kita masukkan perencanaan pada bulan Maret mengisinya tidak bisa jadi gak apa-apa sambil mereka belajar seperti itu nanti bulan Juli baru mereka mengisi yang menjalankan sesuai sebagai P3K di sekolah tersebut kemudian untuk yang kenaikan pangkat mohon maaf saya tidak mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait itu tapi intinya kalau angka kredit itu rasanya dihitung per tahun untuk Ekin aja PMM nah mungkin karena fokusnya pemerintah saat ini adalah pada tahap perencanaan entah lagi tahap penggodokan untuk penilaian angka kredit dan segala macamnya kita tunggu saja Pak tanggal mainnya baik terima kasih Pak Bayang semoga bisa menjawab ya nanti kalau masih ah sama-sama Pak Bayang oke Bapak kita ke pertanyaannya selanjutnya ini ada pertanyaan dari Youtube apa konsekuensinya seandainya tidak terpenuhinya RHK bagi seorang guru oke siap ini mungkin yang di bagian pengembangan kompetensi dan yang lainnya ya jadi tadi kalau pengembangan kompetensi itu kan tadi sebagai bahan pertimbangan sedangkan kalau perilaku kinerja kalau tidak tercapai bentuknya dalam bentuk penilaian oleh kepala sekolah misalkan perilaku kinerja kita ternyata tidak baik kayak gitu dan nah kalau dalam perilaku kinerja dan pada saat praktek kinerja observasi di kelas itu tidak baik maka dampaknya pada angka kredit kita ya itu secara langsungnya tapi secara langsungnya nanti mungkin kita akan dievaluasi Bapak Ibu oleh kepala sekolah tapi evaluasinya itu membangun ya jadi kita tidak mencari kesalahan tetapi bagaimana caranya agar pada semester selanjutnya terjadi perubahan pada diri kita apa sih kendala yang menyebabkan Bapak Ibu tidak berhasil mencapai RHK yang direncanakan entah itu pengembangan kompetensinya ternyata tidak sampai 32 nah mungkin dicari solusinya bersama oleh kepala sekolah seperti itu mungkin ada tambahan Bu Aris tidak apa-apa teman-teman kalau ada yang mau menjawab juga tidak masalah saya disini juga bukan orang yang serba tahu ya saya juga belajar dari Bapak Ibu semua barangkali Bapak Ibu mengikuti dari BGP mana ada ilmu baru silahkan disampaikan aja tidak apa-apa Bapak Ibu oke sama-sama Pak kita belajar tidak apa-apa kemudian ada satu lagi Pak pertanyaan dari Zoom ini kasiannya tidak bisa masuk ke dalam ruangan kita jadi kasusnya seperti saya tadi yang ceritakan dia sudah terlanjur klik persetujuan gitu nah kira-kira untuk sementara ini ada tidak sih solusinya kalau terlanjur klik persetujuan gitu persetujuan dan sudah disepakat Ibu ya ya benar oke jadi ada cerita taman saya sendiri ya Pak Burhan itu sudah ya dari awal semangat membuat gitu ternyata ada kesalahan gitu ya bukan kesalahan sih beliau agak kebanyakan mengisi apa ingin mengubah karena sudah terlanjur disetujui coba ke pusat bantuan ternyata hasil yang didapat tetap sama gitu ya tidak berubah seperti itu Bapak Ibu jadi tidak masalah kalau Bapak Ibu mau mencoba untuk ke pusat bantuan ya tapi kalau tidak bisa sebaiknya diskusi dengan kepala sekolah misalkan Bapak Ibu terlanjur menulis apa namanya sebagai guru penggerak gitu kan padahal masih in daftar gitu kan gimana Pak solusinya saya kasih sertifikat yang lain PDF-nya nggak apa-apa Pak karena nanti kan kualidasi juga kepala sekolah ya bukan sistem seperti itu jadi sekali lagi silahkan berdiskusi dengan kepala sekolah jika ada masalah-masalah yang dihadapi Bapak Ibu oke terima kasih Pak kemudian kita ke satu lagi saja ya penanya ya mengingat waktu kita juga sudah mepet tadi kita agak molor lima menit nggak apa-apa buat satu lagi pertanyaan silahkan Pak Muhammad dipersilahkan baik selamat malam Pak Gupron apa kabar selamat malam Pak Muhammad Ilmi luar biasa baik yang pertanyaan pertama Pak ini kan ada kasus P3K di tempat kami tidak bisa membuka itu Pak ketika pengelolaan kinerja garis polisi itu oh iya iya harus menghubungi pusat bantuan nah itu apakah ke pusat bantuan atau ke operator dapodik Pak sebenarnya dia itu guru gelapi tetapi mengajar agama karena ada yang mengajar jadi apakah pengaruh itu karena dia mengajar agama tadi kemudian yang kedua Pak apakah ketika kita mengajukan dan kepala sekolah lewat menyetujui dari tanggal 31 apakah berpengaruh tidak bisa klik apa-apa lagi seperti kinerjakan 15 Januari ternyata tidak bisa klik apa-apa lagi apakah seperti itu juga kemudian yang ketiga tadi adalah baru saja di sekolah setelah kami belajar pengelolaan kinerja ternyata ada guru yang eh isi refleksi kompetensi mungkin di luar ini Pak ya refleksi kompetensi nah itu apakah wajib juga atau sarankan atau memang ada pengaruhnya terhadap pengelola kinerja kita di PMM itu saja Pak terima kasih oke baik Pak terima kasih Pak Muhammad Ilmi nah mungkin tampilannya seperti ini ya Pak Ilmi ya ada palang polisi ini ya nah jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada muncul seperti ini silahkan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri di Dapodik tapi karena Dapodik belum rilis kita bisa langkah selanjutnya hubungi operator di BKD atau di PSDM daerah kalau misalkan slow respon kita bisa ke pusat bantuan untuk membuka seperti ini tinggal di screenshot data dukungnya dan segala macam tapi menunggu antrian ya karena banyak sekali katanya apa kendala-kendala di PMM gak apa-apa kemudian untuk pertanyaan kedua terkait kalau kepala sekolah tadi lambat ya nah ini ada hubungannya dengan PLT kepala sekolah saya sendiri kepala sekolah saya masih PLT ya di Kalimantan Tengah ini juga saya rasa banyak sekali kepala sekolah yang PLT ya mungkin kalau PLT-nya sudah diindukan pada operator Dapodiknya aman aja ya tetap bisa menilai nah jadi seperti apa seperti itu kalau kepala sekolah lambat atau bahkan tidak punya kepala sekolah definitif jadi secara sistem RHK Ekinerti JPM yang kita buat itu otomatis akan disetujui oleh sistem jadi walaupun kepala sekolahnya lambat nanti tetap akan disetujui oleh sistem Bapak Ibu seperti itu kemudian selanjutnya tentang refleksi kompetensi ya bagus sekali nih Pak Ilmi luar biasa jadi memang Bapak Ibu untuk guru ya selain mengisi pengolahan kinerja Bapak Ibu juga diharapkan ya diwajibkan sebenarnya Bapak Ibu pada PMM ini Bapak Ibu untuk mengisi refleksi kompetensi jadi refleksi kompetensi ini adalah fitur yang disediakan di PMM untuk mengetahui Bapak Ibu merefleksikan diri kita gitu ya Bapak Ibu kalau dampak secara langsung kalau kita tidak mengisi ini memang tidak ada ya tidak ada penurunan pangkat segala macamnya tidak ada Bapak Ibu tetapi sayang sekali ya kalau fitur sebagus ini kan ini untuk mengetahui sejauh mana sih berkembangnya diri kita nah misalkan ini punya saya oh punya saya sudah nih Bapak Ibu ternyata saya ini pedagogiknya nilainya satu gitu ya kepribadiannya empat sosialnya satu profesionalnya satu nah ini punya saya Bapak Ibu nah jadi ternyata ini merefleksikan diri kita ini kan fitur ya Bapak Ibu jadi kita oh ya pedagogik saya rendah nih ini akhirnya saya termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apa nih oh ini seperti ini yang harus dilakukan jadi ini rugi ya Bapak Ibu kalau tidak dikerjakan seperti itu Bapak Ibu gimana Pak Ilmi apakah sudah menjawab sebagian siap Pak bagus baik Bapak Ibu sebenarnya kalau misalnya bisa pengen kami akan mudir semuanya pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan tapi mengingat waktu kita cukup terbatas Bapak Ibu jadi kita harus menyukupi kegiatan kita pada malam hari ini dan sebelumnya izinkan saya untuk membagikan barcode absen kita Bapak Ibu tadi sempat tersenda tapi ini sudah bisa silahkan Bapak Ibu bisa di scan barcode nya dengan HP mungkin ya bisa sudah sudah kelihatan ya yang di Youtube juga mungkin bisa mohon bantuan juga teman-teman untuk yang di Youtube dibantu bisa dibagikan juga mohon maaf ini malah kemana ini oke deh ke sini oke sudah ya Bapak Ibu masih ada yang mau scan dulu boleh silahkan saya berikan waktu 2 menit sambil menunggu teman-teman yang sedang scan barcode kami informasikan bahwa kami PSRC Bapak Ibu berkomitmen untuk membantu Bapak Ibu untuk dikatakan kompetensi ini pakai kamera Pak pakai kamera bisa kamera Bapak di HP itu silahkan diarahkan ke barcode di klik saja nanti muncul ada link gitu di bawahnya silahkan di klik bisa Pak atau yang di kolom chat itu juga bisa yang sedang dibagikan oleh kawan-kawan kami di kolom chat hanya bisa di kolom chat juga ada ini membantu teman-teman yang susah untuk misalnya lebih nyaman pakai kamera bisa juga sekedar memberikan informasi Bapak Ibu kami PLCC berkomitmen untuk membantu Bapak Ibu mengembangkan kompetensi diri sehingga dalam waktu satu bulan sekali insya Allah kami akan selalu ada kegiatan webinar dan selanjutnya akan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi Bapak Ibu tentunya bersama dengan kami PLCC dan tekan-tekan yang hebat juga oke saya stop dulu untuk sharingnya nanti minta bantuannya teman-teman yang di Youtube juga dibagikan ya supaya yang di Youtube juga bisa absen juga oke sebelum kita menutup kegiatan mungkin kita bisa foto sekali lagi Pak Gufron siapa Ibu yang bisa menyalakan kamera kami persilahkan untuk menyalakan kamera oke mungkin bisa sambil dihitung ya sertifikat nanti masuk ke email masing-masing ya Bapak Ibu email yang dicantumkan di link absensi ada drive-nya juga yang link-nya dibagikan juga Bapak Ibu bu bu alia bisa screenshot bu tolong barcode-nya lagi bu link-nya ada bu punya barcode tadi bu oke sekali lagi saya bagikan ya bisa bu sekali lagi bu oke sudah ada yang masuk di email sertifikatnya katanya bu alhamdulillah semoga apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu sedikit banyak membantu Bapak Ibu mencerahkan lah walaupun tidak bisa 100% mencerahkan setidaknya ada sedikit pandangan baru gitu membuka untuk berbagi dengan teman-temannya juga kalau memang Bapak Ibu sudah paham silahkan dibagikan dengan teman-teman di sekolah dan teman-teman yang lainnya Bapak Ibu jadi jangan berhenti di Bapak Ibu ya amin bagaimana Ibu sudah linknya tadi ya sama-sama linknya di kolom chat Ibu nanti di kolom chat ya Bu ya sudah Bu sudah masuk di email sertifikatnya oke alhamdulillah terima kasih Bu ya alhamdulillah Bu Sampai Ibu silahkan dinyalakan kameranya dulu Bu silahkan dinyalakan kameranya sekali Bu nanti dibagikan linknya Bu ya indah oke Bapak Ibu maaf 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 tanya Bu baik Bapak Ibu Ibu makasih atas pencerahannya dan makasih Assalamualaikum Alhamdulillah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke Bapak Ibu nanti dibantu kembali untuk dibajikan linknya sabar ya 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 Bapak Ibu sekalian demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini salah dan kekurangan yang kami mohon maaf semoga suatu ketika bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik lagi dan bisa belajar bersama kembali kami dari PLCC mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa di kegiatan yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu kami menghantarkan Bapak Ibu untuk keluar dari room Selamat malam Ibu Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bapak Sama-sama Bapak Selamat malam Ibu Terima kasih atas ilmunya Selamat malam Selamat malam Ibu dan Bapak Di luar ya Ibu ya Silahkan Ibu Silahkan Sehat selalu Ibu Ya Sehat Sehat selalu Ibu Silahkan Ibu Bisa ngirim Tarkot lagi Mau tak skrimsus Selamat malam Ibu Selamat malam Ibu Selamat malam Ibu Silahkan Ibu Silahkan Pak Ibu Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih.